Kasus penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan, anak perwira polisi AKBP Asiruddin Hasibuan saat ini masih menjadi pembahasan. Terlebih kini terungkap pula bahwa Asiruddin Hasibuan rupanya melakukan skenario licik untuk membebaskan anaknya dari jeratan hukum. Saat kasus penganiayaan itu terjadi, ia bahkan hanya diam melihat anaknya menganiaya Ken Admiral. Dalam skenario-nya, Asiruddin mengatur seolah dirinya menasihati putranya Aditya Hasibuan dan korban Kat Admiral. Selain itu, ia juga sempat mendatangi orang tua Kat Admiral. Bukannya minta maaf dan berdamai, Asiruddin justru marah dan mencaci pihak Ken. Hal itu diungkapkan oleh ibunda Kat Admiral Elvi Indah Putri. Dilansir dari tribunmedan.com, Elvi menceritakan pada tanggal 22 Desember 2022, Asiruddin menyuruh Ken masuk ke dalam rumah setelah dianiaya Aditya. Elvi menambahkan ketika sudah di dalam rumah, Asiruddin menyuruh seseorang untuk membuat video seolah dirinya sedang menasihati Aditya dan Kat Admiral. Namun Elvi menekankan hal tersebut justru berbanding terbalik dengan tindakan yang dilakukan. Dimana Asiruddin Hasibuan membiarkan anaknya, yakni Aditya, menganiaya Ken Admiral. Bahkan Asiruddin juga membiarkan Ken terluka tanpa ada upaya memberi pertolongan pertama. Ken saat itu tidak boleh pulang. Asiruddin justru memberikan nasi goreng untuk korban dan temannya. Saat itu pula, Asiruddin Hasibuan menganggap kasus pengenaliayaan tidak berlanjut. Sebagai informasi, pada Kamis 27 April 2023 lalu, Elvi juga membeberkan kondisi terkini Ken Admiral. Elvi menyebut kedua mata putranya itu masih sering sakit dan berdenyut akibat penganiayaan yang dilakukan Aditya. Bahkan Ken disebut tidak kuat untuk melihat cahaya. Selain itu, Elvi mengungkapkan bahwa putranya saat ini mengalami trauma. Meski demikian, Elvi mengatakan bahwa Ken sudah kembali kuliah di Inggris.